Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita sedang berada di kota Mojakarta ya Dengan menggunakan armada push mansion, nanti kita akan ke Madian Dan mode yang kita gunakan ini adalah mode SR3 ya Dari Mas Angga Sabutro dan juga Pak Farid Madiawan Untuk status mode ini adalah sales Jadi bagi teman-teman yang ingin berminat bahwa mencoba mode ini Bisa langsung mempunyai adminnya ya Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru terisi ya Nah, disini untuk liverynya keren banget ya Ini bisa kalian dapatkan di grup SR3 ini Tuh kanya untuk liverynya Dan ini sesuai sekali digunakan di bodi ini ya SR3 Dan armada kali ini menggunakan armada sasis Hino RK8 ya teman-teman Jadi untuk sasisnya itu seperti ini Tuh, mantap ya Dan entah kenapa RK8 sekarang yang SR3 Dibanding yang SR2 itu panjangan yang ini ya kayaknya Dan ini kita langsung aja ya Mulai berjalannya Bismillahirrahmanirrahim Nah, ini keren banget ya Ini untuk busnya itu Disini ultimate untuk Apa itu serinya Dan ultimate ini adalah salah satu Ini ya Model yang tertinggi dari varian SR3 Dan Untuk Bodi ultimate ini Banyak banget Salah satunya ultimate XHD single glass dan juga double glass ya teman-teman Dan Ini saya sedangin ya Pengen sekali untuk mencoba yang ultimate jenggle glass ya Entah kenapa kok Lebih tertariknya itu di ultimate yang jenggle glass ya Jenggle glass yang seperti punya PO sun itu Itu keren banget ya Tapi kalau sweet class itu gimana ya Sweet class, sweet combi Bombi itu kayak Ini Semacam Ya gak ada bedanya Sesama yang Varian-varian yang standar Biasanya Karena kita kan Di busit ini lebih sering menggunakan Di kamera interior ya Jadi kalau kamera interior itu Lebih Enak banget Untuk digunakan gitu ya Jadi lebih realistis Dan ini untuk kamera interior yang ada di SR3 ini Kayaknya Kurang ke depan atau kurang gimana ya Kok ini Kayak tombol-tombolnya itu kecil-kecil nih Seperti yang armada itu Kalau SR2 yang menggunakan sisi Zino Itu kan masih kecil-kecil Juga mapnya itu masih diletakkan di sebelah layar kecil itu Dan ada perubahan itu ketika ini ya Ada update-an bucket yang sistem bucket Itu yang size-nya premium Antara Mercy dan juga ini ya Yang apa itu Scania Itu mapnya lebih besar Dan juga untuk tombol-tombolnya juga Jadi Lebih enak gitu ya Dan juga untuk pandangannya itu Kalau ini sedikit agak ke depan itu Kayaknya lebih keren ya Kayaknya Jadi untuk View-nya itu kacanya lebih Ini Lebih Besar gitu ya Tapi kalau ini kan mungil gitu ya Mungil terus Ya Minimalis gitu ya Kalau mungil itu Dan sekarang ini Sedang loading map Ini kita Ini ya Sampai di Map menu Ini Kalau di map sini itu Enaknya Buat ngeblong Jadi Ini kan Kayak jalan-jalan panurah gitu ya Buat ngeblong itu Enak banget ini Tuh Kita ngeblong Wewes Dan Lawan arah ini Banyak yang kosong Jadi enak banget Untuk ngeblong Dan Kanan-kiri Disini ada hutan Hutan Napa ini Hutan jati Atau hutan Napa ini Oh Ada maksudnya juga Ini pakai armada discovery Keren banget loh ini Discovery Yang Bumel Pakai Livery Sudengrahayu Atau Mira Westmontepol Nanti kita akan Coba ya Kamu-kawan Pakai armada discovery Kita akan Punya armada discovery Yang dari MBS Yang di pakai livery ini ya Livery opet itu temen Besukan hayu Nanti keren banget gitu Apalagi dipasangkan dengan Sound ini ya Sound Ya Kayak Hindu Bunggul itu Liklaksannya Tata-tata Gitu kan Keluaran hangat itu Wess Disini ada Semacam perbaikan jalan Temen Di bagian tengah itu Tapi entah ya Untuk jalannya itu Apakah sudah Jadi Karena ini kan Jalurnya Ada pelebaran gitu ya Di apakah Sudah jadi Atau belum Kita juga Nggak tahu Mungkin Temen-temen itu Banyak yang tahu ya Jalan di Munung Apakah jalannya itu Sudah dilebarkan Karena disini Untuk jalannya Itu Yang di sebelah kiri itu Ada dua Lajur Dan Sebelah kanan itu Hanya ada satu ya Jadi Belum dilebarkan Di sebagian Arahnya itu Tapi kalau dua Lajur gini Yang lajur sebelah Kanan Dan itu Kayak Ini ya Kayak Tempat-tempat Kalau di kota itu Buat Hargir gitu Itu loh Ada ikonik Dari Web Munung Ya ini Truk yang Ukurannya itu Jumbo Banget ini Jumbo Truk Itu Di busit 3.7 Sampai 3.7 1 Itu Belum di Ini ya Belum di Vick Untuk Truknya Yang lalu Jadi Masih besar Gitu Tapi Tidak masalah Selama Tidak Mengganggu Dari Pemain Gitu Ya Dan Ini Kita Menuju Web Ke Madiun Nanti Kita Kan Ini Polintasi Dari Apa Itu Ini Ring Road Nanti Kita Kan Cari Tempat Istirahat Atau Rest Area Di Sana Nah Ini Sudah Memasuki Web Madiun Kita Pake Kamera Luar Saja Tuh Madiun Kan Tuh Madiun Keren Tuh Tapi Ini Madiun Nya Kayak Kebalik Gitu Apa Itu Yang Datangnya Dari Timur Didatangkannya Malah Dari Barat Begitupun Sebaliknya Gitu Jadi Gitu Ya Untuk Nah Ini Harusnya Ini Dari Timur Ini Yang Dari Mungkin Dari Jawa Tengah Ataupun Dari Jakarta Gitu Tapi Ini Malah Kebalik Nah Ini G1 Ini Aslinya Ini Perbatasan Magetan Dan Madiun Kepuatan Madiun Dan Ini Kita Belok Ke Kiri Harusnya Kalau Dihar Dari Terminal Dulu Tapi Ini Kebalik Di Bucit Ini Kalau Lurus Itu Ke Arah Kota Ini Kita Belok Ke Kiri Ya Melalui Ring Road Mungkin Dari Teman Teman Itu Sudah Ini Banyak Yang Pernah Melalui Jalur Ini Ring Road Madiun Serikasnya Ada Playover Layan Karena Di Bawahnya Ada Semacam Rail Kereta Api Kalau Di Bus Ini Tidak Ada Mungkin Ada Yang Terlewat Gitu Kalau Dikasih Itu Bakalan Keren Karena Menjadi Suatu Iconic Dari Ring Road Madiun Jadi Mungkin Keren Banget Gitu Dan Disini Ada POM Benzin Ya Kombenzin Ring Road Mungkin Dari Teman Ada Yang Terang Mengisi Kesini Termusuk Saya Juga Itu Juga Pernah Isi Di Kombenzin Itu Disini Ada Apa Asrama Haji Atau Apanya Gitu Laya Ada Asrama Haji Terus Ada Juga Ini SMA Taruna Nungkasa Dan Ini Kita Sudah Sampai Di Jembatan Jembatan Satur Saya Gak Lupa Namanya Ini Sebentar Lagi Kita Sampai Di Terminal Ini Kalau Dibuat Ngebang Ini Kurang Apalagi Kalau Trafiknya Itu Kenceng Kenceng Gitu Semantap Bisa Di Overtake Gitu Tapi Harus Hati-hati Karena Di Kanan Kiri Ada Semacam Trotuar Dan Pod Dibuat Ini Fokoh Fokoh Gitu Alias Tidak Bisa Ditabrak Gitu Nah Itu Kita Harus Berhati-hati Nah Ini Sebentar Lagi Kita Sampai Di Terminal Nya Terminal Madiun Aduh Kita Nah Tentu Dan Ini Ternyata Teman Teman Di Bagian Lombok Belakang Itu Ada Semacam Ini Ada Semacam Mungkin Gimana Ya Kalau Di Bener Ini Bakalan Bagus Ini Ini Kan Ketika Kita Menyalakan Lampu Mundur Ini Kan Yang Bagian Atas Yang Panjang Itu Itu Sebenarnya Itu Lampu Rem Dibunakan Sebagai Lampu Rem Kalau Di Aslinya Tapi Di Posit Ini Yang Versi SR3 Masang Ngasabutro Dan Juga Paparit Ini Digunakan Sebagai Lampu Mundur Ini Mungkin Bisa Menjadi Revisi Karena Di Aslinya Itu Di Bagian Yang Panjang Itu Digunakan Sebagai Ini Sebagai Lampu Ini Lampu Stop Lampu Atau Lampu Perhenti Gitu Jadi Tidak Hanya Dibajarin Saja Jika Ada Tambahan Di Bagian Yang Panjang Itu Kalau Lampu Sannya Ini Sudah Bener Ya Karena Mungkin Ya Kurang Running Sannya Saja Karena Di Busy Ini Belum Sopal Running Sannya Dan Kita Berhenti Disini Aja Dan Terima Kasih Yang Udah Menonton Dan Bila Ada Kekurangan Terima kasih Akhir Kata Sampai Beri Sampai Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Mojid Maury